Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu versi babat Banyumas yang berasal dari Terah Yudhanegaran di Yogyakarta, itu menuliskan penguasa pasir baru yang cukup aneh di kalangan masyarakat kebanyakan. Nah, teks itu, yaitu teks Danur Jan, babat Banyumas versi Danur Jan, itu menyatakan bahwa salah seorang putra Pangeran Senopati Mangku Bumi ke-2, ada yang bernama Banyak Suro. Nah, Banyak Suro inilah yang kemudian menjadi pengganti Pangeran Senopati Mangku Bumi ke-2, nah, sehingga dia kemudian bergelar Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3. Jadi, kehadiran tokoh yang ke-3 ini, ini cukup mengejutkan ya. Tapi di satu sisi, terutama bagi masyarakat pasir sendiri, mereka justru merasa aneh, karena kelaziman yang dicumpai pada teks babat basir, memang tidak pernah ada tokoh Banyak Suro, alias Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3. Jadi, teks-teks babat basir yang ada, itu sama sekali tidak pernah menyentuh atau menyebutkan tokoh ini. Nah, sehingga orang kemudian berpikir, apa sebenarnya tujuan dari penyebutan tokoh yang ke-3 ini. Jadi, rupa-rupanya, teks babat Banyumas versi Yudhan Negaran ini, nanti akan mengaitkan dengan ya, pendiri Banyumas. Jadi, pendiri Banyumas itu ada kaitannya dengan Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-2, dan Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3. Nah, bagi orang pasir, memang Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3, ini adalah benar-benar sebagai nama yang sangat asing, dan jarang terdengar, dan juga jarang tertulis. Jadi, orang kemudian berpikir, dari mana penulis teks babat Banyumas itu menggunakan sumbernya itu? Jadi, mana sumbernya itu? Jadi, memang sumbernya sampai hari ini tidak jelas. ya, jadi barangkali tokoh Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3 ini merupakan tokoh sisipan, merupakan tokoh ciptaan baru, ya, atau tokoh yang diada-adakan, yang memang sebenarnya tidak ada. Nah, tujuannya apa? Ya, saya kira tujuannya untuk legitimasi bagi salah satu terah pasir, yaitu adipati merapat yang dikatakan ibunya berasal dari pasir batang. Nah, jadi memang kelihatannya babat pasir versi Danur Jan ini mencoba menghadirkan tokoh Pangeran Senopati Mangku Bumi yang ke-3 untuk tujuan melegitimasikan pendiri Banyumas sebagai salah satu atau salah seorang keturunan dari pasir batang. Itulah yang dimaksud. Ya, tentu saja, kalau sudah bertujuan untuk melegitimasikan, akan selalu ada upaya untuk melakukan pemaksaan dan juga melakukan pembenaran sendiri mengenai keberadaan tokoh-tokoh yang diciptakan, meskipun sesungguhnya tokoh itu tidak dikenal dan tidak ada di dalam catatan sejarah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.